Intro Anda kembali lagi dalam special dialogue, saya kembali melanjutkan perbincangan ke Pak Yudi. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Iklar yang cukup tahu banyak mengenai bagaimana kondisi atau kultur di Papua sendiri. Nah apakah kemudian salah satunya adalah orang tua? Karena ada beberapa faktor atau beberapa sektor kemudian yang sebenarnya masih perlu dikembangkan seperti mungkin infrastruktur, pendidikan, ekonomi rakyat dan juga tadi dibilang kesehatan. Apakah memang salah satu kendalanya adalah kemudian orang tua atau mungkin cara berpikir masyarakat di sana atau ada kendala lain juga yang dihadapi pemerintah? Ya berbicara masalah kendala itu sebetulnya sangat kompleks sebetulnya. Berbicara masalah kondisi geografi, kondisi geografi di Papua itu sangat variatif. Di masyarakat pantai itu sarana-prasarana infrastruktur sudah memadai. Tapi jangan dilihat dari yang di pegunungan, daerah Jaya-Wijaya itu sangat terbatas. Berbicara masalah geografi. Kemudian berbicara masalah, tadi berbicara geografi tentunya berbicara masalah sarana-prasarana. Sarana-prasarana di Papua, Papua Barat itu harus kita akui masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Kemudian tadi Pak Ikrar menyampaikan sumber daya manusia. Itu masih harus kita perlu tingkatkan. Masyarakat kebanyakan tadi disampaikan Pak Ikrar bahwa orang tua itu masih sangat sedikit untuk mengajak anaknya untuk sekolah. Dia lebih baik kamu cari makan sudah. Nah karena kita menyarankan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sejauh ini kalau melihat kondisi atau kulturnya Pak dalam jangka pendek program pemerintah bagaimana Pak? Kalau kita di jangka pendek itu harus mengajak orang tua untuk mari anaknya supaya bersekolah. Kalau perlu diberikan fasilitas, diberikan buku, buku tulis, diberikan fasilitas. Orang tuanya diberikan insentif. Diberikan insentif agar supaya anaknya itu tidak diajak lagi untuk katakanlah mencari ikan. Oke, jadi ikut membantu orang tuanya tapi meninggalkan pendidikan ya begitu Pak Yudi ya? Karena di pola asramakan di sana, itu yang jaga pendek. Pada saat yang bersamaan tentunya sarana-prasarana itu harus ditingkatkan di sana. Itulah tantangan-tantangan. Antanya investasi pemerintah ke sana juga cukup besar dong Pak Yudi? Cukup besar. Tahun anggaran 2015 untuk dana otonomi khusus untuk Papua itu 4,9 triliun. 4,9 triliun. Untuk Papua Barat 2,1 triliun untuk dana OTSUS-nya. Kemudian dana untuk pembangunan infrastruktur 2015, Papua itu 2,1 triliun. Untuk khusus pembangunan infrastruktur. Papua Barat 750 miliar. Sebenarnya sudah sangat besar gitu. Nah tinggal bagaimana implementasinya ke sana. Itu berbicara masalah pembangunan dengan dukungan anggaran saya kira sudah cukup besar. Tinggal bagaimana realisasinya begitu Pak Yudi? Ada beberapa kendala. Belum lagi masalah sektoral tadi tidak tersinkron, tidak terintegrasi. Dulu kan disebutkan ada UKP, UP4B. Itu kan mengintegrasikan sektor pembangunan sehingga terintegrasi begitu. Nah itu kan 2 tahun tadi menyampaikan. Bahwa pembangunan harus berkelanjutan, berkesenambungan. Mungkin harus semacam badan apapun namanya yang perlu untuk menata, mengorganisikan disitu sehingga terintegrasi. Harus bersimultan dan terintegrasi. Kami kita ambil contoh katakanlah membangun sarana pendidikan. Itu harus diikuti oleh dengan penyediaan guru. Kan begitu? Disiapkan ada gurunya, tidak ada muridnya, juga tidak bisa. Nah Pak Ikrar, kalau dengan sejumlah masalah kompleks atau kendala kompleks yang disampaikan Pak Yudi tadi, harus mulai dari mana pemerintah kemudian untuk membenahi Papua dan Papua Barat ini Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya sekolah dengan sistem arah asrama itu sudah cukup lama ya. Bahkan di jaman misi dan zending, ketika masih di bawah kolonial Belanda, itu sudah ada. Sudah ada ya. Dan kemudian ketika terjadi pelintas batas besar-besaran yang sekitar sampai 10 ribu orang dari Irian Jaya ke Papua New Guinea, itu kemudian gagasan-gagasan mengenai sistem sekolah asrama itu juga muncul kembali. Dan kalau Anda perhatikan ya, sebetulnya geliat untuk maju itu memang berkembang di Papua secara alamiah. Saya katakan secara alamiah. Saya beli contoh misalnya ya, kalau Anda lihat tokoh-tokoh Papua pada masa lalu, itu yang paling banyak kalau nggak orang biak, itu orang sentani. Kemudian pada tahun 80-an itu naik, ada orang muyu, ada orang ayamaru. Jadi muyu itu di wilayah merauke, ayamaru itu di daerah dekat kepala burung. Itu kenapa Pak? Karena sektor pendidikan? Karena mereka melihat bahwa kenapa kalau saudara-saudara mereka yang orang biak, orang sentani, orang-orang serwi itu kemudian menjadi orang-orang yang maju. Dan kalau Anda perhatikan, dulu rektor-rektor dari Universitas Centrawasi, itu hampir semuanya orang biak. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, sekarang itu orang pesisir juga sudah berjalan maju, tapi orang yang lebih maju lagi sekarang ini orang di wilayah Pegunungan Tengah. Jangan kaget ya, kalau orang seperti Lukas NMB yang sekarang menjadi gubernur Papua, itu adalah orang dari Pegunungan Tengah. Ada juga kemudian orang yang dari Pegunungan Tengah kemudian bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik. Cuma persoalannya, kalau dia ngomong sama kita bahasa Inggrisnya lancar, bagus. Tapi kalau begitu ujian, biasanya jeblok. Kenapa jeblok? Karena dia cuma bisa berbahasa, tapi kurang membaca. Makanya kemudian begitu ujian tes IELTS, itu pasti jeblok. Kenapa dia tidak terbiasa untuk menjawab dengan baca yang ini, atau kemudian kita berdialog misalnya kayak sekarang nih, ngomong tentang otonomi khusus Papua gitu kan. Jadi mereka bisa berbicara, tapi kalau udah bicara menitopek tertentu, itu mereka nggak bisa. Nah makanya ujiannya tuh jarang yang lulus. Nah biasanya yang lulus, dan mungkin Anda akan kaget, itu adalah generasi, masih generasi tahun 60-an. Tahun 60-an, 70-an. Jadi waktu saya ngetes itu teman-teman dari Papua yang bisa berangkat ke Australia, itu ternyata yang lulus, itu kalau nggak dosen, itu adalah pegawai pemerintah, perempuan yang memang keluar dari akar budaya dia. Artinya mereka sebenarnya punya bakat dan talenta begitu Pak Ikrar ya. Jadi kalau orang tuanya sejak awal menyadari bahwa anak saya harus keluar dari kampung, dan kemudian dibawa ke Jayapura untuk sekolah, pasti akan hebat. Kita harus break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana special dialogue akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.